Pemerintah Kota Manado memutuskan untuk memberi kelonggaran bagi warga yang ingin masuk ke wilayah Kota Manado. Gugus tugas COVID-19 Kota Manado dalam jumpa pers pada selesai siang menyampaikan, pemeriksaan pos kesehatan di 16 titik perbatasan akan diakhiri pada 24 Juni. Terhitung mulai pada Kamis mendatang tidak ada lagi pemeriksaan di pos perbatasan hingga 2 minggu ke depan. Setelah itu Pemkot akan mengkaji kembali formula yang tepat untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Manado. Untuk pos pemeriksaan kesehatan perbatasan Kota Manado sampai tanggal 24 Juni dan belum ada pengumuman lanjut untuk diperpanjang. Kita akan mengevaluasi dulu, kita lakukan itu selama 1 bulan, mungkin kita akan menutup dulu pos perbatasan itu selama 2 minggu dan kita akan mengevaluasi, kita akan lihat hasilnya. Waktu kita 1 bulan bagaimana, dan setelah 2 minggu bagaimana, nanti kita akan mengevaluasi itu, setelah 2 minggu lagi nanti kita akan buka kembali dengan, tentunya dengan ada rekayasa-rekayasa tertentu, karena kita tim Satgas terus bekerja, kita terus bekerja, nanti kita akan evaluasi terus, kita punya tim evaluasi juga. Pos kesehatan perbatasan telah dibuka selama 1 bulan. Pembukaan pos ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Manado. Yung Kelonda Kompas Sivi Manado, Sulawesi Utara